Halo para petihan ke battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Wailah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mendapatkan ketampilan bertarung tingkat penciptaan Xiaoyan pada saat ini masih tinggal di dalam gerbang pertempuran yang sebenarnya selama beberapa waktu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk memahami lebih dalam mengenai teknik tersebut Setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera keluar dari gerbang pertempuran sebenarnya Bersama dengan hal tersebut Zhan Lao yang sudah tidak lama dilihat Xiaoyan pada akhirnya muncul Ketika tidak diperlukan Zhan Lao benar-benar semakin jarang muncul di hadapan Xiaoyan Hal itu dikarenakan Xiaoyan mungkin tidak lagi membutuhkan terlalu banyak bantuan Zhan Lao Pemisahan bertahap ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan Xiaoyan pada saat ini telah meningkat Menyadari keberadaan dari Zhan Lao, Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Zhan Lao Bagaimanapun Xiaoyan tidak akan bisa berada di tempatnya sekarang tanpa bantuan dari Zhan Lao Melihat Xiaoyan yang pada saat ini menangkupkan tangannya, Zhan Lao sedikit tersenyum tetapi juga sedikit terjekut Zhan Lao pada akhirnya segera berkata sebaiknya Xiaoyan pergi ke lantai sebelas dan melihat-lihat Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao Namun Xiaoyan juga berpikir karena Zhan Lao telah berbicara seperti itu Pasti ada kebutuhan bagi Xiaoyan untuk pergi ke sana Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini dengan dipimpin oleh Zhan Lao Segera bergegas menuju ke arah lantai 10 Xiaoyan bersiap untuk memasuki lantai ke sebelas Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera bergegas masuk menuju ke arah lantai 11 Begitu Xiaoyan memasuki lantai 11 Xiaoyan pada saat ini melihat ada total 9 peti mati transparan yang tergantung Xiaoyan pun melirik ke arah ke 9 peti mati yang mengambang Dan mata Xiaoyan seketika membeku Meskipun ada 9 peti mati tetapi 8 di antaranya terlihat kosong 1 peti mati pada saat ini benar-benar membuat Xiaoyan terjonggang Karena Xiaoyan mengenali sosok tersebut Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bertanya Bukankah itu adalah klon dewa asli milik Xiaoyan Setelah sekian lama Xiaoyan mengerjakannya dan mencari sosoknya Ternyata klon dewa asli berada di pagoda pemurnian Jan Lao pada saat ini menganggukkan kelapanya dan menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa semua ini memiliki alasan Sekarang Xiaoyan telah bertemu dengan mansion surgawi dan sebaiknya Jan Lao memberitahu Xiaoyan bahwa makhluk abadi di seluruh dunia sensi telah ditekan Terkecuali mereka adalah bawahan dari mansion surgawi Semuanya benar-benar di bawah tekanan Tubuh dari klon dewa asli milik Xiaoyan sebelumnya telah mencapai tingkat keabadian Klon dewa asli memang dapat memberi Xiaoyan banyak bantuan Tetapi selain hal tersebut Klon dewa asli juga akan memberikan Xiaoyan lebih banyak permasalahan yang tidak bisa Xiaoyan tanggung Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Jan Lao Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya bagaimana cara mansion surgawi menangkan makhluk keabadian Jika mereka bisa melakukan hal tersebut kekuatan macam apa yang mereka miliki untuk melakukannya Jan Lao yang tahu banyak tentang zaman kuno pada saat ini terus menerus menjelaskan kepada Xiaoyan Jan Lao berkata bahwa sebagian besar dari mansion surgawi terdiri dari orang-orang dunia sensi Tetapi di belakang mansion surgawi ada invasi dari kekuatan luar Invasi ini juga telah terjadi sebelum yang mulia dan dewa jahat Mokat Hanya saja dewa jahat bertindak sembarangan hingga pada akhirnya gagal memberantas mereka Apakah itulah yang pada akhirnya mengakibatkan mansion surgawi ini menjadi bencana besar bagi dunia sensi Xiaoyan pada saat ini semakin terkejut dan kembali bertanya untuk memastikan apakah mansion surgawi sebenarnya telah dikendarikan oleh dunia lain Jan Lao menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu memang benar Tetapi karena sensi sendiri masih sangat kuat mereka tidak akan bisa menyerang untuk sementara waktu Oleh karena itu mereka hanya bisa mengendalikan kekuatan dunia sensi dengan cara ini Tetapi meskipun begitu Xiaoyan juga tentu tahu bahwa akan ada invasi lainnya yang datang ke dunia sensi Dapat dikatakan bahwa sekarang dunia sensi benar-benar akan berada dalam bahaya untuk bertahan hidup Xiaoyan pada saat ini melotot mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Jan Lao Jika menelahnya dengan hati-hati Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu Xiaoyan dengan ekspresi serius pada akhirnya segera bertanya kepada Jan Lao Apakah yang dimaksud oleh Jan Lao adalah sensi saat ini tidak memiliki kesempatan Jan Lao pada saat ini kembali menghelak nafas dan berkata bahwa sesungguhnya bukan itulah permasalahannya Meskipun mansion surgawi telah menekan dunia sensi tetapi dunia sensi tidak mudah untuk runtuh Meskipun banyak makhluk keabadian telah ditekan tetapi ada kekuatan yang dapat membuat sensi masih bisa berdiri Xiaoyan pada saat ini segera dibuat penasaran dengan pernyataan dari Jan Lao Xiaoyan yang mendengarkan dengan cermat pada akhirnya segera bertanya kekuatan apa yang bisa melakukan hal tersebut Jan Lao pun menjelaskan secara perlahan bahwa itu adalah kekuatan dari menara pemurnian Xiaoyan kembali tergejut dan tanpa sadar bertanya rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh menara ini Apakah menara ini juga masih memiliki kekuatan yang begitu kuat Jan Lao menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan dan menjelaskan bahwa tidak ada gunanya memberi tahu Xiaoyan pertanyaan ini sekarang Xiaoyan telah memecahkan banyak masalah sampai saat ini Tetapi masalah yang akan dihadapi oleh Xiaoyan ini membutuhkan kekuatan Xiaoyan sendiri untuk menerobos ke tingkat keabadian agar Xiaoyan bisa mengerti jalan Xiaoyan masih panjang begitu juga dengan dunia sensi tempat mereka berada Tidak mudah untuk bisa mengalahkan dunia dengan 3000 lebih alam Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan sebuah pertanyaan yang telah lama terkubur pada saat ini kembali bangkit Xiaoyan benar-benar sangat pemasaran dengan identitas dari Jan Lao Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berkata bahwa ada satu pertanyaan lagi yang ingin Xiaoyan tanyakan Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin tahu siapa kesosok Jan Lao Sepertinya Jan Lao bukanlah roh dari pagoda pemurnian Jan Lao juga tidak terikat pada pagoda pemurnian Dan Jan Lao benar-benar mengetahui begitu banyak informasi mengenai dunia sensi Jan Lao pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa pertanyaan ini sudah difikirkan jawabannya oleh Jan Lao Sebelum Jan Lao lanjut berbicara Xiaoyan pada saat ini segera memandang ke arah Jan Lao dengan serius dan mulai segera memotong pembicaraan Jan Lao Xiaoyan berkata bahwa Jan Lao bukanlah roh dari menara pemurnian Jan Lao juga tidak memiliki kaitan dengan pagoda pemurnian ini Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan berfikir Sepertinya identitas asli Jan Lao sendiri seharusnya adalah dunia sensi itu Jan Lao pada saat ini terdiam dan hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keheningan Namun sesaat kemudian Jan Lao pada saat ini tidak menyangkal perkataan Xiaoyan Jan Lao lanjut berkata bahwa sensi ini adalah sebuah dunia Sementara itu Jan Lao hanyalah mewakili secercah keinginan di dalam dunia tersebut Mendengar Jan Lao yang pada saat ini tidak menyangkal Xiaoyan pada akhirnya benar-benar yakin bahwa Jan Lao merupakan bagian dari dunia sensi itu sendiri Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itulah mengapa Jan Lao begitu menyadari situasi dunia sensi saat ini Namun jika begitu permasalahannya dan memikirkan dari apa yang dikatakan oleh Jan Lao sebelumnya Bukankah dunia sensi sebenarnya tidak memiliki harapan sama sekali Jan Lao pada saat ini kembali terdiam dan hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan Setelah beberapa saat Jan Lao pada akhirnya segera menghela nafas Jan Lao lanjut berkata bahwa jika ia menjawab Ia apakah Xiaoyan akan segera menyerah Mendengar jawaban dari Jan Lao ini Xiaoyan pada akhirnya kembali benar-benar terjekut Jawaban ini diluar ekspektasi dari Xiaoyan Dan Xiaoyan berpikir bahwa jika tidak ada harapan Mengapa Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini harus bersusah payah melakukan semua ini Xiaoyan yang merasa sangat bingung pada akhirnya segera bertanya Lalu apa arti reinkarnasi yang mulia dan dewa jahat Jan Lao pada saat ini sedikit tersenyum mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan Jan Lao pada akhirnya lanjut menjelaskan bahwa reruntuhan keabadian akan memberikan Xiaoyan jawabannya Semua yang ingin diketahui oleh Xiaoyan telah memiliki jawabannya dan Xiaoyan bisa pergi ke sana Ada banyak bagian kenangan tentang yang mulia di reruntuhan keabadian ini Sebaiknya mereka segera pergi dan Jan Lao akan memilihkan kenangan ini untuk Xiaoyan Dengan memahami memori ini maka akan dapat memecahkan semua keraguan dalam pikiran Xiaoyan Keduanya segera menghilang dan mulai sampai di lantai ke-8 Sosok Xiaoyan pada saat ini segera muncul tetapi Jan Lao pada saat ini tidak terlihat keberadaannya Xiaoyan pun melihat sekeliling sebelum akhirnya Xiaoyan merasakan jiwanya pada saat ini tertarik oleh sesuatu kekuatan Pemandangan di sekitar Xiaoyan juga berubah dan tempat di sekeliling Xiaoyan dipenuhi dengan kekacauan Awan mengalir dengan deras di bawah kaki Xiaoyan dan langit pada saat ini dipenuhi dengan kegelapan Sebuah suara dari kejauhan juga pada saat ini segera terdengar ketika berteriak bahwa Gu Zong Seng ternyata memang berada di sini Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sumber suara dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini berada di dalam tubuh yang mulia Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sumber suara dan sesaat kemudian terlihat bola api yang sangat besar melesat ke arah Xiaoyan Bola api ini benar-benar seperti matahari dengan cahaya yang sangat menyilaukan Sesaat kemudian Xiaoyan yang berada di dalam tubuh yang mulia melihat sosok yang mulia mengangkat kelapak tangannya Sesaat kemudian bola api yang sangat besar pada akhirnya benar-benar dihancurkan Yang mulia juga lanjut berkata kepada pria yang bernama Xiaoxi Yang mulia menjelaskan bahwa ada sesuatu yang serius yang pada saat ini harus ia lakukan Setelah permasalahan ini terselesaikan maka ia akan bertarung kembali dengan dirinya Menanggapi hal tersebut sosok di kejauhan pada akhirnya segera menampilkan wujudnya Pria berjubah hitam pada saat ini segera berteriak bahwa ia telah mendapatkan klon yang kuat Dan Guzong Seng pasti bukanlah lawannya Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok berjubah hitam dengan penampilan yang terlihat sangat tampan Ada aura kejahatan di wajahnya dan Xiaoyan segera menyadari bahwa sosok ini adalah dewa jahat Dewa jahat pada saat ini tiba-tiba menghilang dan begitu sosoknya muncul Sosoknya sudah berada di samping yang mulia Keduanya pada saat ini terlihat berbincang-bincang Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening tetapi Xiaoyan segera menyadari sesuatu Tampaknya keduanya memang memiliki persaingan di dalam hal kekuatan Namun sepertinya dibalik semua itu keduanya dapat dikatakan sebagai sepasang sahabat Guzong Seng pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah mereka adalah teman Menanggapi hal tersebut pada saat ini Xiaoyan atau dewa jahat segera berkata agar Guzong Seng jangan terlalu dekat dengannya Selain itu sebaiknya setelah Guzong Seng menyelesaikan permasalahan ini ia jangan melarikan diri Ia berjanji untuk bertarung dengan dewa jahat dan mereka harus melakukan hal tersebut Guzong Seng pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya sosoknya menatap ke arah langit Guzong Seng lanjut berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir Terlebih lagi bukankah mereka pada saat ini memiliki musuh yang sama Mendengar hal tersebut dewa jahat pada saat ini segera menatap ke arah yang dilihat oleh Guzong Seng Pada saat ini terlihat celah terbuka dan banyak kerumunan keluar dari lubang yang sangat besar Sementara itu Guzong Seng pada saat ini tanpa banyak basa basi segera berubah menjadi kilatan cahaya Dan terbang menuju kerumunan Guzong Seng langsung meninju ketika mengeluarkan teknik lengan dewa penghancur Kekuatan yang sangat kuat pada saat ini berdengung dan menghancurkan banyak sosok di udara Guzong Seng juga mengeluarkan teknik tujuh langkah pengguncang dewa Semua teknik pada saat ini digunakan oleh Guzong Seng untuk menghabisi banyak sosok Guzong Seng pada saat ini juga segera menoleh ke arah Xiaoxi Dan bertanya apakah ia pada saat ini hanya berdiam diri dengan tatapan linglung Guzong Seng akan menghabisi mereka semua dan ia tidak akan menyisakan satupun untuk Xiaoxi Dewa jahat atau Shizun pada saat ini seketika sedikit tersenyum sebelum akhirnya sosoknya menghilang Dan bertempur bersama dengan Guzong Seng Pada akhirnya dalam waktu sekejap keduanya pada saat ini benar-benar berhasil menghancurkan semua penyusup Sesaat kemudian Guzong Seng perlahan mengangkat ke lapaknya dan pada saat ini segel di tangannya berubah Guzong Seng pada saat ini mengeluarkan segel untuk menutup lubang dan memberikan pembatasan bagi semua sosok yang hendak masuk ke dunia Shenzhi Sesaat kemudian Guzong Seng pun menghelak nafas sementara Dewa jahat sedikit tersenyum Sosoknya segera berkata bahwa ini hampir mencapai batasnya Segel ini benar-benar harus dibentuk ulang untuk menyelesaikan permasalahan mendasar Perbaikan yang dilakukan oleh Guzong Seng ini benar-benar tidak akan berguna Menanggapi hal tersebut Guzong Seng pada saat ini hanya tersenyum dan mengabaikan perkataan dari Dewa jahat Sementara itu Dewa jahat pada saat ini kembali berkata bahwa tidak lama lagi dunia Shenzhi akan mengalami hal yang sama dengan dunia Di mana asal Dewa jahat berasal Guzong Seng pada saat ini benar-benar mengabaikan perkataan dari Dewa jahat dan masih tetap terdiam Sementara itu Dewa jahat pada saat ini kembali tersenyum Sosoknya lanjut berkata bahwa sepertinya sudah waktunya bagi mereka untuk bertempur Guzong Seng tiba-tiba menoleh ke arah Dewa jahat dan matanya pada saat ini seketika berbinar Kedua belah pihak pada akhirnya segera melakukan pertempuran dan melesat ke udara Namun sesaat sebelum pertempuran dimulai pandangan Xiaoyan pada saat ini berubah menjadi gelap total Suara Zhan Lao juga pada saat ini segera terdengar di telinga Xiaoyan Zhan Lao menjelaskan bahwa level pertempuran ini terlalu tinggi bagi Xiaoyan Dengan begitu maka ingatan dari yang mulia pada saat ini tidak akan bisa dilihat oleh Xiaoyan Begitu perkataan Zhan Lao ini terdengar Xiaoyan pada akhirnya tatapannya kembali menjadi cerah Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini melihat dua sosok yang tergeletak Kesembilan klon yang dimiliki oleh Dewa jahat pada saat ini benar-benar telah terbunuh Ada pun tubuh asli dari Dewa jahat pada saat ini terbaring di tanah dan sepertinya tidak lagi bernafas Nasib Guzong Seng juga tidak jauh lebih baik daripada Dewa jahat Sosoknya pada saat ini hanya bisa terbaring dengan tubuhnya yang benar-benar lemah Tidak ada bekas luka atau bahkan darah yang terlihat di tubuh dari Guzong Seng Namun meskipun begitu, Guzong Seng pada saat ini benar-benar telah terjatuh dalam kondisi yang kritis Vitalitas mereka berdua pada saat ini dengan cepat menghilang Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara dingin segera menyebar dari ruang yang kacau Sesosok tubuh perlahan muncul di kegelapan dan sosok ini tiba-tiba mulai tertawa Sosok tersebut lanjut berkata bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang sempurna Sosok tersebut lanjut mengelurkan tangannya ke arah dua sosok yang pada saat ini tergeletak Krisis kematian pada saat ini dapat dirasakan oleh Guzong Seng dan perasaan ini telah lama tidak dirasakannya Bersamaan dengan hal tersebut, Sangkar Hitam Besar pada saat ini mengarah dan hendak menyelimuti keduanya Guzong Seng pun mengutuk di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat siang Guzong Seng pada akhirnya berusaha untuk bangkit dan Guzong Seng pada saat ini segera meraih tubuh dari dewa jahat Guzong Seng memiliki tatapan muram ketika menatap ke arah sosok berjubah hitam yang pada saat ini bergegas Di kejauhan sosok berjubah hitam segera berkata bahwa mereka berdua telah bertempur satu sama lain Dan ini memberikannya kesempatan Dalam kondisi mereka saat ini mereka berdua benar-benar bukanlah tandingannya Begitu sosok tersebut berbicara, sebuah tekanan yang sangat kuat pada saat ini benar-benar menghantam ke arah Guzong Seng Guzong Seng pun memuntahkan seteguk besar darah sebelum akhirnya bertanya siapakah sosok tersebut Sosok tersebut hanya tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia datang untuk membunuh mereka berdua Guzong Seng pada saat ini benar-benar merasakan ancaman kematian yang sangat intens Sosoknya pada akhirnya segera bergumam kepada dewa jahat yang pada saat ini tidak bernyawa Guzong Seng meminta maaf karena pada saat ini hanya ada satu cara Karena tidak lagi memiliki waktu, Guzong Seng pun tanpa banyak berfikir segera membuat keputusan gila Guzong Seng segera menampar dewa jahat dengan telapak tangannya dan tubuh dewa jahat seketika menghilang dengan cepat Tubuh dewa jahat berubah menjadi setetes esensi darah dan Guzong Seng langsung menelannya Ledakan pada akhirnya segera terjadi dan momen berikutnya benar-benar berubah menjadi sangat luar Aura yang sangat kuat pada saat ini meledak di tubuh Guzong Seng Guzong Seng perlahan mengangkat gelapaknya dan pengampilannya pada saat ini mengalami perubahan yang mengejutkan Sebelah wajah Guzong Seng masih menampilkan wajahnya yang terlihat tampan Sementara itu separuh wajahnya pada saat ini memiliki mata yang terlihat berwarna merah Sebuah tandu kecil juga pada saat ini tumbuh di dahinya Dapat dikatakan Guzong Seng pada saat ini seperti setengah dewa dan setengah iblis Setelah Guzong Seng menelan esensi darah dari dewa jahat Tampaknya keduanya pada saat ini bergabung menjadi satu Guzong Seng pada saat ini juga tidak menghapus jejak jiwa dari dewa jahat Dewa jahat yang pada akhirnya segera tersadar juga segera bertanya kepada Guzong Seng apa yang ia lakukan Guzong Seng pada saat ini menggertakkan giginya dan berkata bahwa ia masih belum bisa mokat Musuh tiba-tiba muncul dan ingin membunuh mereka Mereka berdua telah terluka parah dan jika mereka tidak bergabung menjadi satu Mereka berdua benar-benar akan dimusnahkan dan menghilang dari dunia ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Guzong Seng Dewa jahat pada saat ini sedikit mengerutkan kening Dewa jahat benar-benar tidak menyetujui keputusan dari Guzong Seng Guzong Seng pada saat ini meminta dewa jahat untuk bekerja sama menghabisi sosok pria berjubah hitam Dewa jahat pada saat ini menolak keinginan dari Guzong Seng Dan berkata bahwa ia tidak ingin melakukan hal tersebut Merasakan penolakan dari dewa jahat Guzong Seng pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya Namun karena pada saat ini tubuh dari dewa jahat telah dihancurkan Maka semua kendali benar-benar di bawah tangan Guzong Seng Guzong Seng pada akhirnya mengabaikan dewa jahat dan pada saat ini memutuskan untuk melakukan pertempuran Guzong Seng pun mengepalkan tangannya dan pada saat ini Guzong Seng menghala nafas Guzong Seng bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat kuat yang mengalir di dalam tubuhnya Guzong Seng bergumam di dalam hatinya Mengapa hal ini bisa berlangsung begitu sempurna Baik Guzong Seng dan dewa jahat sangat jelas merupakan dua kekuatan yang sangat berbeda Mengapa ketika mereka digabungkan mereka dapat dikatakan memiliki kesempurnaan Guzong Seng benar-benar tidak bisa mempercayai hal ini Tetapi Guzong Seng segera menyingkirkan pemikiran ini Guzong Seng pada akhirnya segera kembali menatap ke arah pria berjubah hitam Dan segera menyerang ke arah sosok tersebut Di kejauhan pria berjubah hitam yang menatap ke arah Guzong Seng yang bergegas juga bisa merasakan sesuatu yang salah Tubuhnya pada saat ini berubah menjadi asap hitam dan langsung menghilang ke angkasa Melihat kekuatan Guzong Seng yang pada saat ini meningkat Si pria tampaknya benar-benar memutuskan untuk langsung melarikan diri Sementara itu Guzong Seng pada saat ini seketika berhenti dan tidak mengejar si pria Guzong Seng bisa merasakan bahwa meskipun kekuatannya pada saat ini telah sedikit pulih Tetapi sosoknya pada saat ini tidak akan bisa melawan pria berjubah hitam Dewa jahat yang menyadari Guzong Seng pada saat ini tidak melakukan tindakan juga segera bertanya Dewa jahat dengan sedikit penasaran bertanya mengapa Guzong Seng tidak mengejarnya Guzong Seng menggelengkan kelapanya dan pada saat ini segera duduk bersilah Guzong Seng pun lanjut berkata bahwa meskipun mereka telah menyatu Kekuatan mereka masih agak lemah dan mereka tidak akan mungkin bisa menang berhadapan dengannya Dewa jahat pada saat ini hanya bisa menghelak nafas tanpa daya mendengar apa yang dikatakan oleh Guzong Seng Selanjutnya Dewa jahat meminta Guzong Seng untuk dengan cepat memisahkan dirinya Guzong Seng pada saat ini segera menjawab dengan tenang agar Dewa jahat jangan terlalu khawatir Biarkan pada saat ini ia memikirkan sebuah solusi dan merasakan sesuatu Menyadari adanya gelagat yang aneh Dewa jahat pada saat ini menggertakkan gigi dan mulai berteriak dengan sedikit marah Sosoknya bertanya kepada Guzong Seng apakah pada saat ini mereka tidak bisa dipisahkan sama sekali Guzong Seng pada saat ini masih menjawab dengan tenang ketika berkata agar Dewa jahat jangan khawatir Ia pada saat ini sedang memikirkan solusi mengenai permasalahan ini Dewa jahat pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah dan berteriak kepada Guzong Seng Dewa jahat bertanya-tanya kepada Guzong Seng mengapa ia melakukan hal ini Ia benar-benar akan mengambil nyawa Guzong Seng di kehidupan berikutnya Menanggapi hal tersebut Guzong Seng pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata apakah Dewa jahat tidak bisa merasakannya Setelah mereka berdua bergabung menjadi satu Apakah Dewa jahat bisa merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuh Guzong Seng begitu sempurna Dewa jahat pada saat ini sesungguhnya bisa merasakan hal tersebut Tetapi Dewa jahat tentu saja tidak ingin merelakan tubuhnya diambil oleh Guzong Seng Dewa jahat pada akhirnya segera berteriak ketika bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Guzong Seng Selain itu mengapa ia pada saat ini benar-benar tidak bisa mengambil alih bahkan jiwanya sendiri Guzong Seng pada saat ini tidak memberikan apapun bagi Dewa jahat Membuat Dewa jahat benar-benar berteriak dengan penuh amarah Suara teriakan dari Dewa jahat ini juga perlahan-lahan mulai menghilang di telinga Xiaoyan Adegan yang berada di hadapan Xiaoyan juga pada saat ini segera perlahan-lahan menghilang Mata Xiaoyan kembali beralih mundur di mana Guzong Seng pada saat sebelumnya mengejar sosok pria berjubah hitam Begitu pria berjubah hitam ini dikejar adegan pada saat ini seketika berhenti Xiaoyan pun memperhatikan sosok pria berjubah hitam dan Xiaoyan pada saat ini merasa familiar Xiaoyan pada akhirnya memfokuskan tatapannya dan Xiaoyan pada akhirnya segera benar-benar terkejut Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut sebelum akhirnya Xiaoyan kembali ke tubuhnya di pagoda pemurnian Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar segera bergumam Bukankah pria berjubah hitam ini juga adalah Guzong Seng Xiaoyan pada saat ini memiliki tatapan ngeri setelah melihat semua adegan ini Jika dipikir dengan hati-hati bagaimana mungkin kedua pria ini berdiri di atas dunia sensi pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut Karena ternyata sosok yang baru saja mengambil kesempatan di antara pertempuran keduanya bukan berasal dari dunia lain Melihat ekspresi kaget dari Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan terlihat tersenyum Sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan mengerti semuanya Xiaoyan pada saat ini akhirnya segera kembali tersadar dan Xiaoyan menghala nafas Xiaoyan berpikir ternyata semua ini adalah lelucon yang sengaja diatur oleh yang mulia sendiri Tujuannya benar-benar sangat sederhana dan itu hanya untuk memanfaatkan kesempatan untuk merebut tubuh dari dewa jahat Dengan hal ini yang mulia juga bisa mengetahui fikiran apa yang dimiliki oleh dewa jahat Yang mulia juga berpikir bahwa jika hanya dengan kekuatannya Ia benar-benar tidak akan mampu berhadapan dengan orang-orang dari dunia lain Memikirkan hal ini yang mulia pada akhirnya memiliki spekulasi untuk menggabungkan kekuatannya dengan dewa jahat Dengan cara inilah yang mulia menyadari bahwa penggabungan kekuatan ini benar-benar akan menghasilkan kekuatan yang lebih kuat Baik kekuatan dari dewa jahat dan yang mulia telah berhenti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa adanya peningkatan Barulah dengan penggabungan ini yang mulia merasakan bahwa kekuatannya benar-benar bisa ditingkatkan Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera memandang ke arah Zhan Lao Xiaoyan lanjut berkata apakah tujuan sebenarnya dari kemunculan Xiaoyan ini hanyalah untuk penggabungan Zhan Lao pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata Bukankah Xiaoyan pada saat sebelumnya mendengar dewa jahat berkata dunia sensi tidak akan memiliki harapan Apa yang dikatakan oleh dewa jahat ini memang benar Dunia sensi tidak memiliki harapan sama sekali dan jika itu terus berlanjut Dunia sensi benar-benar akan berada di dalam permasalahan dan Guzong Seng tentu menyadari hal tersebut Itulah mengapa Guzong Seng merumuskan rencana untuk menggabungkan kekuatannya dengan dewa jahat Meskipun dapat dikatakan mereka adalah teman baik Tetapi jika Guzong Seng memberitahu rencananya kepada dewa jahat secara belak-belakan Dewa jahat benar-benar akan langsung menolak ide dari Guzong Seng Itulah alasan mengapa Guzong Seng pada akhirnya memainkan drama untuk berhasil merebut tubuh dari dewa jahat Tetapi meskipun begitu Guzong Seng juga benar-benar mempertaruhkan nyawanya di dalam hal ini Semua ini dilakukan oleh Guzong Seng hanya untuk mencari terobosan dalam peningkatan kekuatan Pada akhirnya hasil dari penggabungan ini benar-benar telah dikonfirmasi Dengan begitu maka pada saat ini jika Xiaoyan ingin menjadi lebih kuat Satu-satunya kesempatan bagi Xiaoyan adalah dengan menggabungkan kekuatan keduanya Namun meskipun begitu pada akhirnya setelah yang mulia berhasil merebut jiwa dari dewa jahat Keinginan dari dewa jahat ini benar-benar terlalu kuat untuk ditaklukkan Untuk mengatasi hal tersebut Guzong Seng pada akhirnya membuat keputusan yang sangat krusial di dalam hidupnya Hanya dengan mengorbankan dirinya sendiri barulah Guzong Seng bisa menghancurkan keinginan dari dewa jahat Itulah alasan mengapa yang mulia juga pada akhirnya benar-benar berakhir dalam kematian Xiaoyan pada akhirnya mengerti setelah mendengar semua yang pada saat ini dijelaskan oleh Zhan Lao Xiaoyan pun lanjut bergumam bahwa ternyata bahkan mereka yang sekuat yang mulia dan dewa jahat Masih belum puas dengan kekuatan yang mereka miliki Menanggapi hal tersebut Zhan Lao pada saat ini menggelengkan ke lapaknya dan segera menjelaskan kepada Xiaoyan Zhan Lao berkata bahwa sesungguhnya yang mulia bukanlah tidak puas Tetapi yang mulia tidak memiliki cukup kekuatan Musuh yang akan dihadapi oleh yang mulia akan semakin kuat dan untuk memberikan harapan pada dunia sensi Yang mulia benar-benar harus meningkatkan kekuatannya demi melindungi dunia tempatnya tinggal Namun begitu yang mulia telah menemukan kekuatan ini Tetapi pada akhirnya yang mulia benar-benar tidak bisa mengendalikan kekuatan ini Kekuatan besar ini benar-benar tidak dapat dimiliki oleh yang mulia Karena ia harus mengorbankan dirinya sendiri Itulah sebabnya Xiaoyan pada akhirnya mengemban beban yang pada saat ini dijalani oleh Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa melongok Pada akhirnya Xiaoyan mengerti semua yang telah diatur oleh yang mulia Ini juga merupakan jawaban yang telah lama diinginkan oleh Xiaoyan Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih memiliki beban di dalam hatinya Dan kembali mulai berbicara kepada Zhan Lao Xiaoyan menjelaskan bahwa pada saat ini sensi akan menghadapi invasi dalam waktu kurang dari 10.000 tahun Meskipun Xiaoyan telah bekerja keras untuk berkultivasi Kekuatan Xiaoyan pada saat ini bahkan belum mencapai tahap dogat bintang 7 Dengan begitu maka tingkat keabadian juga benar-benar masih jauh dari genggaman Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menjamin bahwa Xiaoyan akan bisa menghadapi bencana yang akan datang Zhan Lao pada saat ini menghelak nafas dan Zhan Lao kembali berbicara kepada Xiaoyan Bahwa segalanya memang buruk tetapi tidak seburuk yang Xiaoyan kira Zhan Lao pada saat ini ingin mengatakan sesuatu kepada Xiaoyan Tetapi hal ini bukan untuk menyemangati Xiaoyan Namun Zhan Lao pada saat ini ingin memberitahu Xiaoyan Agar Xiaoyan faham mengenai alasan mengapa yang mulia ingin berenkarnasi Sekarang sebaiknya Xiaoyan tidak perlu terlalu banyak berfikir dan teruslah bergerak maju Xiaoyan pun sedikit terdiam tetapi Xiaoyan pada akhirnya menjadi tenang dan sedikit menganggu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan juga berfikir bahwa tidak ada jalan bagi Xiaoyan untuk mundur saat ini Xiaoyan pada akhirnya mengesampingkan permasalahan ini karena permasalahan ini juga telah semuanya diselesaikan Xiaoyan pada saat ini kembali memalingkan pandangannya ke arah klon dewa asli Xiaoyan lanjut bertanya apakah klon dewa asli akan selalu disegel di menara pemurnian Zhan Lao pada saat ini dengan serius segera mulai berbicara kepada Xiaoyan bahwa tubuh fisik dari klon dewa asli telah mencapai tingkat keabadian Mention surgawi pasti akan menekan kekuatannya tentu saja Xiaoyan juga sesungguhnya bisa menggunakan klon dewa asli namun Xiaoyan harus memastikan waktu penggunaannya jangan lebih dari sebatang lupa atau setengah jam selain itu jika di masa depan Xiaoyan berhadapan dengan orang-orang dari mansion surgawi Xiaoyan harus memastikan Xiaoyan menghabisi mereka jangan sampai mereka membocorokan informasi apapun mengenai keberadaan dari Xiaoyan Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini mengangguk Xiaoyan juga merasa tenang karena setidaknya Xiaoyan pada saat ini tahu dimana klon dewa asli berada dan Xiaoyan masih bisa menggunakannya dengan kekuatan yang kuat dari klon dewa asli Xiaoyan akan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang Xiaoyan temui terlebih lagi waktu sebatang dupa juga benar-benar sudah cukup bagi Xiaoyan di dalam pertempuran sementara itu di sisi lain Zhan Lao pada saat ini kembali mulai memperingatkan kepada Xiaoyan Zhan Lao berkata terkecuali jika Xiaoyan berada dalam situasi yang putus asa atau sangat diperlukan Xiaoyan harus menggunakan klon dewa asli ini sesedikit mungkin selain hal itu juga menghindari penindasan dari mansion surgawi yang terbaik adalah Xiaoyan menyelesaikan pertempuran dengan kekuatannya sendiri Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya karena hal ini memang apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiaoyan Xiaoyan menyadari bahwa jika Xiaoyan pada saat ini tidak bisa terus-menerus bergantung pada kekuatan eksternal Xiaoyan pun menghelak nafas dan setelah berpikir bahwa permasalahan ini telah diselesaikan Xiaoyan kembali menanggukkan tangannya ke arah Zhan Lao dengan penuh hormat Xiaoyan telah berada di pagoda pemurnian dalam waktu yang cukup lama Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera meninggalkan pagoda pemurnian begitu Xiaoyan keluar dari pagoda pemurnian Xiaoyan pada saat ini langsung datang ke geladak setelah memastikan tidak ajanya kecelakaan Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke kabin Xiaoyan lanjut mengeluarkan kristal energi dan duduk bersila untuk meningkatkan kekuatannya pada saat ini di hadapan Xiaoyan ada kristal energi 9 warna dan 3 kristal energi 8 warna Xiaoyan tanpa banyak basa basi langsung menstimulasi 3 kristal energi berwarna 8 dengan adanya 3 kristal yang memiliki tingkat di tingkat 8 ini durasi pelatihan Xiaoyan juga akan seketika meningkat dengan begitu penyerapan energinya juga benar-benar akan menjadi semakin banyak Xiaoyan pada akhirnya segera mulai pelatihan dan orijin ki yang agung segera menyalimuti Xiaoyan begitu orijin ki ini melonjak dan mengalir deras ke dalam tubuh Xiaoyan bintang-bintang terang juga pada saat ini seketika mengembun di lautan bintang milik Xiaoyan sementara itu orijin ki yang meluap yang pada saat ini tidak bisa diserap oleh Xiaoyan yang dimanfaatkan oleh 10 api iblis dengan begitu maka pada saat ini 10 api iblis juga benar-benar bisa memberikan Xiaoyan berkah yang semakin kuat bintang-bintang orijin ki di lautan bintang milik Xiaoyan pada saat ini terus menerus mengembun satu demi satu orijin ki Xiaoyan juga meringkat secara teratur teratur di bawah pasokan besar kristal energi terima kasih Terima kasih.